Yo, halo semuanya balik lagi bersama aku di channel Henry Gamers temen-temen ya Oke, jadi di video kali ini temen-temen Oke, jadi di video kali ini temen-temen kita akan ngebahas soal power kui kembali lagi temen-temen ya Waduh, udah kemarin-kemarin aku udah upload konten tentang game Grotopia Yaitu power kui temen-temen ya, yang cheatnya kita the best banget ya Nah, disini kembali terjadi lagi temen-temen Yaitu dimana ada beberapa orang yang komen kayak gini ya temen-temen ya Gue udah pake 30 menit langsung kena ban Oke, sementara yang gue bilang temen-temen di video aku sebelumnya Karena aku udah bilang ya, disclaimer sedikit karena power kui kan baru rilis lagi temen-temen Atau baru dibuat lagi Nah, kalau baru dibuat lagi temen-temen kita belum tau stabilitasnya atau kredibilitasnya dari si aplikasi ini ya Karena kan udah dijelasin sama power kui, karena ya masih belum stabil dan banyak bugnya juga kan Nah, jadi kalau masalah kena ban dan semakinnya ya, gue saranin kalian pake Genta dulu ya Aku selalu bilang kalau kalian mau beli aplikasi pake Genta aja temen-temen ya Oke, nah itu yang pertanyaan kalian ya Jadi kalau kalian mau gak mau di ban, ya kalian coba pake Genta aja ya Karena satu Genta itu ya cukup satu aja ya Gak usah pake banyak-banyak karena dia gak ada aplikasi multibot Oke, kita lanjut lagi pertanyaan yang berikutnya Bang, gue pake PQ, kok akun gue malah ke Hiknik diganti Tapi barang aman di backpack akunnya cuma dijadiin pabrik Tapi profit games gratis Oke Jadi saranku temen-temen kalau kalian ngalamin yang kayak gini Yang dialamin sama Spark ya Itu kemungkinan kita gak tau ya temen-temen Atau ada oknum yang nakal terus diedit ya Diedit filenya si PowerQ yang tadi yang belum sempurna Proteksinya malah dijadiin ya Gini lah, seller, reseller dan terus iming-iming lah Bahwa PowerQ itu udah update dan sebagainya Padahal PowerQ itu belum update sama sekali Dan belum ada rilisan Apalagi gue sering membahas kan Kalau gak ada bahasan gue ya berarti belum update guys Oke Nah, ini yang terjadi ya temen-temen Kalau kalian hanya menikmati fitur gratisan dari Bank PowerQ Ya, kalau kalian mau yang lebih murah Dijual sama reseller Ya, kalian ambil Nah, kayak gitu Kalau aku gak gitu ya temen-temen Aku mau cari yang orinya ya temen-temen Atau dari pabriknya banget Yang dari di distributornya langsung Jadi, karena gue tau kalau misalnya Kita beli reseller Ya, risikonya kita harus terima guys Ya, gak usah ngamuk-ngamuk kalian ya Karena apa? Kalau kalian ngamuk-ngamuk Ya, buat apa gitu Karena ya Ini yang bakal terjadi Kalian kena hack lah Akun kalian Dan tanggung jawabnya ke siapa? Kalian mau marahin siapa? Coba Kalian marahinnya ke PQ semua gitu Padahal kalian tuh gak ngaca ya Kalian tuh sadar lah Aku belinya di PowerQ Padahal jelas-jelas Dia malah beli di reseller Di reseller Harga murah Udah dibikin duplikat sama si reseller Kita gak tau lah Orang reseller lebih pintar daripada Orang yang buatnya Ya, jadi buat temen-temen Ya, gue saranin kalau mau beli PQ Ya, ada link yang ada di deskripsi aku Tapi kalau misalnya expired Gak bisa digunain Yaudah, skip aja Oke Itu yang saran gue temen-temen Oke Nah Dan Itu aja sih yang aku bisa bahas temen-temen Thank you buat kalian Udah nonton aku dari awal Mungkin singkat videonya Tapi Ya, intinya Sekali lagi buat temen-temen ya Stock reseller temen-temen ya Kalau kalian ketemu reseller Langsung report aja deh Gak usah lagi bahasa-basti ya Tanya ke aku Bang, akun aku di-hack Bang, ini bla-bla-bla Gak usah ya Langsung di-report deh orangnya Kalau kamu bener-bener ngerasa Memang itu Orang itu Nge-hack gitu Yaudah, report Report, ben Langsung sudah selesai Gak usah lagi bahasa-basti abis Jadi AMG sampai Z Gak usah ya temen-temen Oke Gue juga mau pamit Dan see you the next time kita di video berikutnya Bye-bye